Intro Brigade Al-Quds baru-baru ini kembali melancarkan serangannya ke arah Pasukan Pertahanan Israel atau IDF Terbaru sebuah rekaman ramai beredar di aplikasi perkusanan Telegram pada Rabu 14 Februari 2024 Rekaman tersebut menampilkan cara kerja tempur pejuang Palestina di medan pertempuran Tampak Brigade Al-Quds melakukan beberapa serangan terhadap kendaraan dan pasukan IDF di jalur Gaza Disebutkan dalam keterangan unggahan, pejuang Palestina tersebut menggunakan peluncur RPG-7 dengan roket PG-7M Hit Dan mortir pemandu 60mm HM-12x13 buatan Iran dengan bom mortir M-61 atau M-49A-1HE Alhasil seperti yang terlihat jelas dalam rekaman Tidak diketahui pasti berapa korban jiwa imbas serangan yang dilayangkan Brigade Al-Quds ini Hingga rekaman ini beredar belum ada tanggapan resmi dari kubu Israel terkait dengan tragedi ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!